Pertarungan tiga mantan Gubernur Jabar di Pilpres 2024, Kang Emil yakin menang satu putaran. Jawa Barat adalah provinsi sangat strategis karena memiliki jumlah pemilih terbesar yakni 35 juta lebih. Pertarungan Sengit Pilpres 2024 akan terjadi di Jawa Barat. Tiga pasangan Capres-Cawapres menempatkan orang-orang terbaik di sini. Tiga mantan Gubernur Jawa Barat akan mengerahkan pengaruh berebut suara untuk Anis Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Tiga mantan Gubernur Jawa Barat itu adalah Ahmad Heriawan, Ridwan Kamil, dan Solehin Yipi. Ridwan Kamil Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ditunjuk menjadi ketua tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka untuk wilayah Jawa Barat. Penunjukan tersebut diumumkan langsung Sekretaris TKN Nusron Wahid. Kang Emil menyebutkan, Jawa Barat sebagai daerah penentu kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Raka Bumingraka pada Pilpres 2024. Insya Allah menang satu putaran dan Jawa Barat penentu kemenangan, kata Ridwan Kamil di The House Convention Hall Pascal, Bandung, Sabtu, 25 November 2023, petang. TKD kata Ridwan Kamil juga telah memetakan daerah-daerah yang berpotensi jadi lumbung suara dan dimenangkan Prabowo Gibran. Ridwan Kamil menargetkan meraup suara minimal 60 persen di Jawa Barat untuk Prabowo Gibran. Solihin Yipi turun gunung Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD menunjuk Solihin Gautama Purwanegara, Yipi, sebagai tim pemenangan daerah, TPD, di Jawa Barat. Solihin Yipi adalah mantan gubernur Jabar periode 1970-1975. Kalau di Jabar ada, Solihin Yipi, kata Wakil Ketua TPN Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang, TGB, pada salah-salah konsolidasi nasional TPN dan TPD di Hotel Sari Pasifik, Jakarta, Sabtu, 18 November 2023. Sementara, Wakil Ketua TPN Andika Perkasa mengatakan struktural TPD sudah lengkap di 38 provinsi di Indonesia. Ahmad Heriawan Mantan gubernur Jawa Barat periode 2008-2018 ini masuk dalam jajaran assistant coach atau asisten pelatih tim pemenangan nasional, tim NAS, Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Amin. Ahmad Heriawan merupakan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS. PKS diketahui merupakan partai yang tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan PKB mengusung Anis Cakimin, Amin. Ahmad Heriawan atau Aher pun sudah menyatakan komitmennya untuk memenangkan Anis Cakimin di Jawa Barat bersama partai koalisi. Dilansir dari laman resmi PKS, Aher mengatakan peluang kemenangan Amin di Jabar cukup besar mengingat Jawa Barat, Jabar, merupakan salah satu cerok PKS. Aher pun bersama partai pendukung Anis Cakimin akan bergerak, terlebih dalam pemilu 2024 ini, Ahmad Heriawan atau yang akrab disapa Aher Maju sebagai caleg DPR RI dari Dapil 2 Jawa Barat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.